Jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Gaza Palestina terus bertambah setiap hari Bahkan Badan Kesehatan Dunia PBB mengungkapkan ada sekitar 300 kematian terjadi setiap hari di Gaza Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut Gaza sebagai neraka dunia Ia juga mengatakan dari 36 rumah sakit di sana, hanya 9 yang berfungsi sebagian Hal itu disampaikan Ghebreyesus seperti dikutip dari Palestina Chronicle Jumat 22 Desember 2023 WHO menyebut sekitar 20 ribu orang terbunuh akibat agresi Israel dan kebanyakan anak-anak serta perempuan Dan dengan lebih dari 52 ribu orang dan terus bertambah Menderita luka-luka yang mengancam jiwa dan mengubah hidup dalam waktu 3 bulan ini adalah hal yang mengerikan dan yang terpenting sebuah parodi kemanusiaan Keluhnya, sebuah horor tak akhir bagi mereka yang terjebak di apa yang disebut sebagai neraka dunia tambahnya Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Jangan lho, tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menerima 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 kasih telah